Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pada kehidupan lampau, Cak Supala pernah terlahir sebagai seorang takim yang handal. Suatu ketika datang seorang wanita miskin. Tuan, tolong sembuhkanlah penyakit mata saya ini. Karena miskin, saya tak bisa membayar pertolongan Tuan dengan uang. Tetapi, apabila sembuh, saya berjanji dengan anak-anak saya akan menjadi pembantu Tuan, minta wanita itu. Permintaan itu disangkupi oleh sang takim, perlahan-lahan penyakit mata yang parah itu mulai sepul. Sebaliknya, wanita itu menjadi ketakutan. Apabila penyakit matanya sembuh, ia dan anak-anaknya akan terikat menjadi pembantu tabib itu. Dengan marah-marah, ia berbohong kepada sang takim, bahwa sakit matanya bukannya sembuh, malahan bertambah parah. Setelah diperiksa dengan cermat, sang takim tahu bahwa wanita miskin itu telah berbohong kepadanya. Tabib itu menjadi tersinggung dan marah, tetapi tidak diperlihatkan kepada wanita itu. Kalau begitu akan ku ganti obatmu, demikian jawabnya. Nantikan pembalasanku, seringnya dalam hati. Benar, akhirnya wanita itu menjadi putih total karena pembalasan sang takim. Sebagai akibat dari perbuatan jahat, tabib itu telah kehilangan pemimpinnya pada banyak petugupan yang lancur. Menakhir ceritanya, sang Buddha kemudian membabarkan syair di bawah ini, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka pemberitaan akan menikupinya bagaikan roda pedagi menikuti langkah kaki lembut yang menariknya.